Intro Halo semua, selamat datang di channel AutoShifter Di video ini saya akan membahas tentang mobil Low MPV yang terakhir yang menggunakan penggerak roda belakang alias RWD Mobil apakah itu? Tonton video ini sampai selesai Sebelum melanjutkan videonya, minta waktu 2 detik ya guys untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya Toyota Fansa yang kali ini namanya Toyota Veloz dan Daihatsu Xenia telah resmi meluncur dan langsung viral di media sosial dan di Youtube Selain tampang barunya, beberapa aspek dari Toyota Veloz baru ini juga sudah terungkap Di antaranya penggunaan transmisi CVT dilengkapi fitur TSS atau Toyota Safety Sense dan perubahan paling mencolok adalah berpenggerak roda depan alias RWD Padahal sebelumnya, Toyota Avanza dikenal sebagai mobil sejuta umat dan banyak dipilih oleh konsumen Low MPV karena berpenggerak roda belakang alias RWD sehingga handal digunakan di segala medan cocok untuk seluruh daerah di Indonesia dan kaki-kaki yang awet Direktur pemasaran TAM menjelaskan Toyota Veloz dan Xenia baru menjadi FWD dikarenakan beberapa pertimbangan Salah satunya soal infrastruktur Toyota Veloz menggunakan platform baru yang beliau sebut sebagai Platform Front Engine Front Wheel Drive alias FF Platform ini sebenarnya adalah DNGA alias Daihatsu New Global Architecture yang juga digunakan oleh Toyota Race dan Daihatsu Rocky Yang belum tahu DNGA, boleh lihat video kami yang sebelumnya tentang suspensi Toyota Race ya guys Dengan kata lain, perubahan ini adalah untuk efisiensi ongkos pembangunan mobil guys Selain itu, juga untuk mengejar efisiensi bahan bakar serta bobot mobil yang lebih ringan Di event Gias 2021 kali ini mobil kelas Low MPV diramaikan oleh Toyota Veloz Daihatsu Xenia Mitsubishi Expander Faselift All New BR-V Dan All New R3 Nah, jika Avanza Xenia sekarang sudah menjadi FWD Sekarang hanya ada satu pilihan mobil Low MPV dengan penggerak roda belakang atau RWD guys Mobil apakah itu? Ya, dia adalah Wuling Convero S Sementar guys, jangan skip dulu videonya Simak dulu sekilas tentang Wuling Convero S ini guys Wuling Convero S Sejak peluncuran pada Agustus 2017 lalu Wuling Convero bisa dikatakan sebagai Low MPV alternatif di luar brand Jepang dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan Avanza Bahkan di bulan Agustus 2021 mobil ini sempat menjadi Low MPV terlaris ketiga di Indonesia Meski jarang mendapatkan penyegaran Wuling Convero S baru-baru ini mendapatkan facelift minor terutama di bagian depan dan roda Wajah mobil itu kini nampak lebih modern dan dinamis berkat penempatan DRL baru di samping grill di bagian bawah Selain itu, rombakan lain terdapat pada perubahan housing lampu kabut dan lampu shade serta penggunaan lampu utama yang smoke Sementara di bagian kaki-kaki Convero S facelift ini mendapatkan pelak baru Meski masih berwarna dual tone dan bermotif kipas seperti sebelumnya pelak baru ini memiliki desain yang lebih agresif dan sporty Perubahan terakhir ada pada interiornya Sebelumnya, Wuling Convero S mengusung warna hitam dan beige dari bagian dashboard hingga kursi Untuk versi facelift ini Wuling memberikan kombinasi warna dominan hitam ditambah beberapa aksen karbon berwarna merah marun membuat kabin terlihat lebih mewah Selain perubahan di atas Low MPV buatan Wuling ini tidak mengalami banyak perubahan mulai dari AC double blower pirometer dengan MID hitam putih audio steering switch job kulit head unit 8 inch dan tersedia pilihan captain seat di baris kedua Lanjut pada fitur keselamatan satu-satunya Low MPV dari Tiongkok ini sudah dilengkapi dengan dual airbag ABS EBD tire pressure monitoring system atau TPM dan rem cakram depan belakang Cooling Convero S tersedia dengan dua pilihan mesin yang pertama adalah mesin 1500cc 4 silinder DOHC dengan tenaga 98 PS dan torsi 135 Nm lalu yang kedua adalah mesin yang sama tapi dengan teknologi P-TECH bukan V-TECH ya tapi P-TECH P-VT mesin tersebut menghasilkan output sebesar 107 HP dan torsi 142 Nm mesin ini hanya tersedia pada varian Convero S paling mahal seluruh tenaga disalurkan ke roda belakang melalui transmisi manual 5 percepatan atau transmisi Auto Clutch Transmission atau ACT 6 percepatan sama seperti mesin yang lebih bertenaga di atas transmisi ACT hanya tersedia pada varian tertinggi untuk harga Convero S dibanderol mulai dari 172 jutaan untuk tipe C terendah sedangkan tipe termahal ACT dipatok pada harga 193 jutaan jadi ubahan pada sekembar Astra, Veloz, dan Xenia yang buat pasar Low MPV di tanah air hanya menyisakan nama Wooling Convero sebagai satu-satunya mobil berpenggerak roda belakang atau RWD di kelas Low MPV dijelaskan produk planning Wooling Motors belum ada rencana untuk mengubah sistem penggerak Convero memang desain dari mobil ini gak banyak orang yang suka tapi jika kita lihat spek dan harganya boleh juga loh guys nah sekarang Wooling jadi satu-satunya mobil kelas Low MPV yang menggunakan RWD ini guys gimana menurut kalian? apakah posisi penggerak akan berpengaruh pada penjualan Toyota Veloz? dan apakah penjualan Wooling Convero akan meningkat karena satu-satunya RWD di kelas Low MPV? tulis pendapatmu di kolom komentar ya guys nah buat kalian yang tidak mau mobil keluaran Tiongkok tapi tetap pengen mobil MPV yang RWD mungkin bisa pertimbangkan naik kelas sedikit guys bisa ambil si kembar Toyota Rush dan Daihatsu Terios aja oke sekian video kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya guys terima kasih sudah menonton jangan lupa support channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati